Intro Beli rumah cashback 5 juta? Yakin? Gak percaya? Hubungi segera Bapak Satiman 0821-8181-8332 Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif yang digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menggelar sosialisasi pengawasan netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri dan aparatur desa Kegiatan tersebut digelar di desa Saketa Kecamatan Gini Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Dalam kegiatan ini Bawaslu Halmahera Selatan menganding TNI, Polri dan Ramil Polsek Gini Barat sebagai narasumber dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Sekolah, Pengawas Kecamatan yang ada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Gini Barat dan Kecamatan Gini Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Di visi pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan Rais Kahan menjelaskan Kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara merupakan kegiatan nasional untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Menjelang pemilu Bawaslu Halmahera Selatan telah memberikan surat edaran sebanyak 249 surat edaran yang disebarkan ke seluruh desa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan di Halmahera Selatan Terkait soal kegiatan Bawaslu ini? Terkait soal kegiatan Bawaslu ini adalah Agenda Nasional terkait dengan sosialisasi netralitas ASN TNI-Purli dan Perangkat Desa Ini rapornas kemarin kita sudah lakukan di ASN dan kemudian sudah di Perpuluhan dan Kabupaten dan sekarang kita ada beberapa titik yang kita lakukan dalam Rangka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini karena kita lakukan ASN, TNI, maupun Perli dan Kebangkat Desa dan Kebangkat Desa Dari Kabupaten Halmahera Selatan Haktin melaporkan untuk 2DTP Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!